Intro Kita masuk kepada fikir tentang bencana atau fikir kebencanaan Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada beberapa istilah Kebencanaan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Yang sudah kita kaji ada dua istilah Yang pertama adalah musibah dan yang kedua adalah Al-Bala Nah di dalam Al-Quran ada istilah yang lain terkait dengan bencana ini Disebut dengan Fitnah Al-Fitnah Dari kata Fatana Yang artinya tidak jauh berbeda dengan Al-Bala Jadi Fatana itu artinya Al-Ibtila Atau cobaan, ujian Bisa juga diartikan Al-Imtihan Ujian itu sendiri Kemudian Al-Ikhtibar Itu juga ujian Nah Dalam bahasa Indonesia Kata Fitnah Memiliki makna yang jauh berbeda Dengan makna asalnya di dalam Bahasa Al-Quran Jadi di dalam bahasa Al-Quran Fitnah itu ada beberapa Pengertian Yang pertama Fitnah itu Artinya kerusakan Dan kerusakan yang paling berat adalah Kerusakan akidah Nah kerusakan akidah itu adalah Kemusyrikan Jadi kemusyrikan itu juga bagian dari Fitnah Tapi juga Fitnah artinya juga ujian Cobaan Dan fitnah Fitnah juga berarti Kebinasaan atau kematian Dan fitnah juga berarti Siksa atau azab Dan makna-makna yang lain Yang semakna dengan kata Kerusakan Ujian Kebinasaan Kematian Dan sebagainya Nah di dalam hadis Misalnya hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori Dikatakan Qala aqbala rajulun Bina di hayni Wa qad janaha al-layl Fa Wa faqa mu'azan yusalli Fa taraka Nadiha Wa aqbala ila mu'azin Faqara'a bi suratil baqarati awil nisai Fa antalaka'a rajulu Wa balabahu anna mu'azan Nala minhu fa'atan nabiyu Fa'atan nabiyya Sallallahu alaihi wasallama Fa shaka ilaihi mu'az Faqala'an nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Wa aqbala ila mu'azan Fa'atan 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 nabiyu Fa'atan nabiyu Fa'atan nabiyu Fa'atan nabiyu Wahai mu'azan Apakah kamu telah membuat fitnah Jadi orang yang suka membuat fitnah disebut fa'tan Membuat kerusakan Membuat onar Itu adalah Fitnah Fa'tan Fa'tan orang yang membuat onar Jadi fitnah itu bukan Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu Kamu telah menfitnah saya Itu kan Menyampaikan berita yang tidak benar tentang saya Fitnah itu kan Membuat hoax tentang saya Fitnah itu sama dengan hoax Kira-kira begitu Itu dalam bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa Al-Quran Fitnah itu Lebih dahsyat dari itu Kerusakan adida Syirik itu fitnah Azab itu fitnah Maka kalau di dalam Al-Quran ada Al-Fitnatu akbaru minal kotel Al-Fitnatu asyadu minal kotel Fitnah itu lebih Dahsyat Lebih besar Lebih kejam Daripada pembunuhan Itu artinya Bukan fitnah membuat hoax itu Dan dalam bahasa kita sehari-hari Kamu telah menfitnah saya Padahal fitnah itu lebih kejam Daripada pembunuhan Bukan itu yang dimaksud Fitnah yang asyadu minal kotel Fitnah yang asyadu minal kotel adalah Yang pertama kerusakan akidah Membuat fitnah dalam akidah Membuat fitnah dalam kehidupan manusia secara umum Membuat onar Itu adalah fitnah Nah Termasuk di dalamnya adalah Kerusakan alam ketika terjadi bencana Itu juga Dalam Al-Quran di istilahkan dengan kata fitnah Jadi bencana adalah Kerusakan yang terjadi Karena peristiwa alam Yang itu semuanya Merupakan ujian Cobaan Yang diberikan oleh Allah kepada manusia Tapi juga Berupa fitnah itu tadi kan disebut Siksa dan azab Bisa jadi Bencana yang terjadi itu adalah Azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka istilah berikutnya Istilah yang keempat Memang juga ada istilah azab itu sendiri Sebelum itu Allah menyatakan di dalam surat At-Tawabun Innama amwalukum wa awladukum fitnah Sesungguhnya Hartamu dan Anak-anakmu Bisa Menjadi fitnah Menjadi ujian Kita memperoleh harta yang banyak Itu juga ujian Punya anak yang banyak Baik-baik Juga ujian Tapi punya harta yang kurang Itu juga ujian Anaknya banyak Nakal semua Itu juga ujian Tapi kalau kita Bisa melewati ujian dengan baik Harta yang kurang Dilalui dengan bersabar Dan berusaha Anak-anak yang nakal Dilalui dengan bersabar Dan Menjaga Memelihara Menasehati Mendidiknya dengan baik Perkara hasil atau tidak Itu Dibalik itu Kata Allah Wallahu indahu Ajrun azim Jadi dibalik ujian itu Kalau kita bisa melaluinya dengan baik Maka Akan mendapatkan Pahala yang sangat besar Yang dimaksud Melalui dengan ujian itu Artinya kita bisa melaluinya Berdasarkan Prinsip-prinsip Yang dituntunkan Oleh Allah Ta'ala Kita Diberi harta yang banyak Kita lalui Harta yang banyak itu Dengan Menggunakan secara halal Menyalurkan kepada yang berhak Baik dalam bentuk zakat Infak Dan sodakoh Kalau kurang Kekurangan Kita bersabar Dan selalu berusaha Dengan cara yang halal juga Terhadap anak-anak Yang baik Kita bersyukur Terus menjaga Dan membimbingnya Anak-anak yang nakal Kita bersabar Dan terus Membimbingnya Mendidiknya kepada yang baik Meskipun mungkin tidak berhasil Secara zuhir di dunia ini Tapi usaha Yang keras Orang tua kepada Anak-anaknya Disertai dengan doa Itu Sudah dinilai Sebagai Amalan yang besar Sehingga mendapatkan Ajrun azim Di sisi Allah Istilah yang berikutnya adalah Azab Azab berasal dari Kata azaba Yang artinya Sangat bermacam-macam juga Tidak tergantung Konteks Kalimatnya Azab Bisa Bermakna Sesuatu Yang membuat Tersiksa Seperti Sabda Nabi Di dalam Hadis Abu Hurairah Abu Hurairah mengatakan An An Rasulullah Sallahu Alayhi Wasallam Alayhi Alayhi Riwayat Riwayat Bukhari Muslim Nabi mengatakan Safar itu Bagian dari Siksa Karena Ketika Safar Seseorang Dari kalian Akan terhalang Atau sulit Makan Sulit makan Artinya Dalam perjalanan Kadang-kadang Tersedia makanan Padahal kita lapar Apalagi naiknya Lion Lion Air Jarak jauh itu Tidak dapat Apa-apa Paling Permen Beli Roti Beli Semuanya Beli Dan Mahal Itu Maka Dikatakan oleh Nabi As-Safaru Kit'atun Minal Azab Kepergian Itu Apa namanya Sebagian dari Siksa Karena Terhalang Sulit Untuk makan Untuk minum Dan tidur Walaupun tidur Tidurnya tidak Seperti Kalau tidak Tidur Di Kamar tidur Maka Jika urusannya Selesai Fa'idha qodo ahadukum Jika urusannya selesai Bersegeralah Kembali kepada Keluarga Jadi Kalau pergi Itu Ya Secukupnya Sesuai Dengan Keperluannya Kalau Keperluannya selesai Segera kembali Ya Gitu ya Kita diperintahkan Oleh Nabi Bepergian Sesuai Dengan Keperluan Jangan terus Ngeluyur Kemana-mana Kalau sudah selesai urusan Segera Kembali Karena Hakikatnya Bepergian Itu Bagian dari Siksa Mungkin Juga Orang yang Bepergian Ngeluyur Meninggalkan Keluarganya Terlalu lama Bisa menjadi Siksa Bagi Keluarganya Juga Karena Al-Azab Sesuatu Yang membuat Tersiksa Dirinya Tersiksa Orang lain Juga Tersiksa Kata Azab Dikaitkan Dengan Berbagai Peristiwa Yang menimpa Manusia Maka Kata Azab Itu Berarti Siksaan Berbagai Peristiwa Yang menimpa Manusia Karena Perkuatan Melanggar Ketetapan Allah Maka Disebut dengan Azab Baik itu Azab Yang berdampak Besar Maupun Berdampak Kecil Misalnya Dalam surat Ad-Dukhan Ini Inna Kasyiful Azabi Qalilan Inna Kum A'idun Ya Yawma Nabatisul Batsyata Al-Kubra Ya Yawma Nabatisul Al-Batsyata Al-Kubra Innamun Takimun Sesungguhnya Kalau Kami akan Melenyapkan Siksaan Itu Agak Sedikit Sesungguhnya Kamu akan Kembali Hanya Kembali Ingkar Ingatlah Ketika Ketika Hari Kami Menghantam Mereka Dengan Hantaman Yang keras Sesungguhnya Kami Adalah Pemberi Balasan Inna Montakimon Sesungguhnya Kami Pemberi Balasan Tapi Menyakitkan Montakimon Itu Balasan Yang menyakitkan Karena A'idun Tadi Keingkaran Kembali Sudah Sudah Apa namanya Baik-baik Kembali Ingkar lagi Kebanyakan Menisahkan Seperti itu Ayat Yang lain Wala Nuzikon Nahum Minal Azabil Adna Dunal Azabil Akbar La'allahum Yerjim Dan Sungguh kami Merasakan Kepada Mereka Memberikan rasa Kepada Mereka Sebagian Azab Yang dekat Di dunia Artinya Bencana Bencana Yang mungkin Tidak terlalu besar Kita alami Di Dunia ini Di bumi ini Itu Adalah Bagian dari Azab Yang diharapkan Diharapkan oleh Allah Itu sebagai Azab Tapi sekaligus sebagai Peringatan La'allahum Yarji'un Agar Orang-orang itu Kembali kepada Jalan yang Benar Jadi Ada kalanya Memang Kejadian-kejadian Alam Bencana Alam itu Ya Diturunkan Oleh Allah Untuk Memberi Peringatan Azab Kecil Sebagai Peringatan Kepada Manusia Agar manusia Bertaubat Dan kembali ke jalan yang benar Maka Allah mengatakan Dan siapa yang lebih Zolim Daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya Jadi sudah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Berupa Bencana Yang mungkin tidak terlalu besar Bencana kecil Sudah diingatkan Kok tetap lebih zolim Bahkan Suma'a radha anha Bahkan berpaling Daripadanya Berpaling Daripada Peringatan Peringatan Allah Tersebut Inna Minal Mujerimina Muntakimun Sungguhnya Kami memberikan Balasan Jadi Muntakimun tadi Memberi balasan Tapi balasan Yang Menyakitkan Karena Muntakimun Muntakimun itu dari kata Nikokmah Nakomah Jadi Kalau dalam bahasa Indonesia Itu kan tulisannya yang bersama Nikmat Pakai K Juga Nik Nikmah Nikomah Itu Di Indonesia kan juga Pakai K Atau Atau Pakai Ki Tapi kan jarang Bahasa Indonesia Pakai Ki Pakai K Juga Jadi Nikmat itu Sesuatu yang Menyenangkan Yang Membawa Kegembiraan Kesenangan Tapi Nikokmah itu Penyakit Sesuatu yang Menyakitkan Maka Disini Inna Kalau Di dalam Struktur Bahasa Indonesia Menjadi Inna Muntakimun Naminal Mujrimi Sesungguhnya Kami Memberikan Balasan Yang Menyakitkan Bagi orang-orang Yang Berbuat Dosa Maka Kalau Sudah Diperingatkan Kok Masih Berbuat Zolim Maka Allah Akan Memberikan Balasan Yang Lebih Menyakitkan Bisa Jadi Balasan Yang Lebih Menyakitkan Itu Di Alam Dunia Ini Atau Bahkan Di Alam Akhirat Nanti Jadi Bencana Bencana Yang Terjadi Ya Memang Itu Bencana Merupakan Peristiwa Alam Tapi Peristiwa Alam Itu Tidak Mungkin Terjadi Tanpa Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Hukum Allah Tidak Bisa Terjadi Tanpa Hukum Allah Dan Tanpa Kehendak Allah Ta'ala Sehingga Bencana Yang Terjadi Bisa Jadi Memang Peristiwa Alam Biasa Tapi Bisa Jadi Merupakan Ujian Dan Cobaan Bagi Manusia Bisa Jadi Merupakan Peringatan Bisa Jadi Merupakan Hukuman Dan Hukuman Itu Untuk Memberi Peringatan Juga Kepada Orang-orang Yang Diberi Kesempatan Untuk Hidup Setelah Bencana Tapi Tapi Kalau Orang-orang Yang Apa Namanya Tidak Mendebatan Kesempatan Hidup Yaitu Bisa Jadi Itu Juga Merupakan Azab Tapi Juga Merupakan Takdir Ketentuan Allah Yang Lain Yang Kita Tidak Bisa Menentukan Hukumnya Secara Pasti Misalnya Kejadian Tsunami Di Satu Tempat Seperti Di Palu Katanya Disitu Sebelumnya Terjadi Peristiwa Apa Itu Pesta Pesta Yang Ada Minuman Kerasnya Ada Tapi Kita Tidak Bisa Memfonis Menjustifikan Bisa Jadi Seperti Itu Memang Itu Hukuman Azab Dari Allah Jadi Kita Hanya Bisa Mengajak Kepada Orang Yang Ada Di Sekitarnya Marilah Kita Mengambil Hikmah Barangkali Bisa Jadi Itu Memang Azab Allah Yang Diturunkan Bisa Jadi Itu Peringatan Allah Yang Diturunkan Kita Bisanya Cuma Seperti Itu Tidak Bisa Menjustifikasi Gara Gara Kalian Gara Gara Ada LGBT Kemudian Turun Azab Bisa Jadi Itu Memang Yang Terjadi Bisa Jadi Tidak Maka Bagi Orang Yang Diberi Kesempatan Untuk Hidup Setelah Setelah Terjadi Bencana Itu Mestinya Menjadi Pelajaran Menjadi Pelajarannya Dari Segi Keimanan Dan Ibadah Meningkatkan Kualitas Iman Dan Ibadahnya Dari Segi Yang Lain Bagaimana Menjadikan Diri Dan Lingkungannya Menjadi Masyarakat Yang Dalam Istilah Sekarang Itu Tangguh Bencana Tangguh Bencana Jadi Kalau Ada Terjadi Bencana Lagi Apa Namanya Kerugian Dan Korban Korbannya Bisa Diminimalisasi Risiko Bencananya Bisa Diper Kecil Itu Bagian Dari Apa Namanya Pelajaran Yang Bisa Diambil Nah Berdasarkan Kajian Fikih Kebencanaan Pelajaran Yang Diambil Itu Bisa Pelajaran Yang Bersifat Spiritual Meningkatkan Kualitas Iman Dan Takwa Kepada Allah Tapi Juga Meningkatkan Kesiapan Baik Itu Secara Teknologi Secara Apa Namanya Ilmu Pengetahuan Sehingga Risiko Bencana Bisa Diminimalisasi Istilah Yang Berikutnya Ada Alfasad Jadi Kita Nggak bisa Baca Semuanya Tapi Istilah Istilah Yang Muncul Dalam Al-Quran Fasad Fasad Artinya Kerusakan Lawannya Adalah As-Solah Solaha Solaha Itu Kebaikan Islah Islah Membuat Perbaikan Kalau Fasad Kerusakan Ifsad Membuat Kerusakan Berbuat Merusak Itu Namanya Ifsad Kalau Islah Berbuat Untuk Memperbaiki Memperbaiki Sesuatu Biasanya Kalau Orang Itu Orang Yang Soleh Soleh Itu Orang Yang Baik Itu Biasanya Diterima Oleh Semua Pihak Tapi Kalau Orang Itu Musleh Membuat Perbaikan Membuat Perbaikan Perbaikan Berarti Melakukan Perubahan Perubahan Belum Tentu Bisa Diterima Karena Sesuatu Yang Rusak Terjadi Di Masyarakat Dan Kerusakan Itu Dinikmati Oleh Masyarakat Itu Dengan Dia Merasa Nikmat Dengan Kerusakannya Itu Kemudian Ada Orang Datang Melakukan Perbaikan Belum Tentu Orang Yang Melakukan Perbaikan Itu Akan Diterima Jadi Kalau Soleh Biasanya Orang Itu Diterima Di Mana Tapi Kalau Musleh Belum Tentu Bisa Diterima Tapi Bukan Pak Musleh Itu Ini Juga Gitu Ifsat Dan Fasat Fasat Itu Kerusakan Kalau Ifsat Orang Yang Berbuat Merusak Nah Bencana Yang Terjadi Kan Menimbulkan Kerusakan 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 Yang Terjadi Di Darat Dan Di Laut Disebabkan Perbuatan Tangan Manusia Jadi Munculnya Kerusakan Kerusakan Itu Akibat Tangan Manusia Ini Menurut Allah Gitu Kemudian Agar Supaya Orang Orang Yang Melakukan Kerusakan Itu Merasakan Akibatnya Jadi Allah Ingin Agar Orang Yang Berbuat Kerusakan Itu Bisa Merasakan Akibatnya Supaya Mereka Itu Kembali Jadi Terjadinya Kerusakan Itu Akibat Tangan Manusia Tapi Kerusakan Itu Terjadi Juga Sekaligus Menjadi Peringatan Agar Orang Yang Berbuat Kerusakan Itu Merasa Merasakan Ini Akibat Tangannya Tapi Tidak Semua Orang Bisa Merasakan Itu Sehingga Tidak Semua Orang Yarjiun Kembali Kepada Jalan Yang Benar Itu Fasad Kemudian Ada Istilah Halak Halak Itu Binasa Mati Musnah Halak Sehingga Dulu Kiai Dahlan Itu Pernah Mengatakan Anasukulluhum Mauta Dalam Kurung Halak Manusia Itu Pada Hakikatnya Mati Semua Manusia Pada Hakikatnya Mati Binasa Musnah Jadi Mauta Atau Halaka Halak Itu Juga Disini Berarti Kematian Atau Mati Binasa Musnah Seperti Sabda Allah Di Dalam Surat Al-Qasas Kala Inna Ma Utituhu Ala Ilmin Indi Awalam Ya'lam Ann Allah Kod Ahlaka Ahlaka Itu Membinasakan Mematikan Memusnahkan An An Allah Kod Ahlaka Min Kobli Min Al-Qurun Man Hua Asyaddu Min Hukwatan Wa Aksaru Jamaa wala yus'alu andunubihim andunubihimul mujrimun korun yang mengatakan itu korun, karun harta karun korun mengatakan sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku jadi artinya korun dengan sesumbarnya mengatakan bahwa dia punya harta yang banyak kaya raya itu karena ilmunya karena usahanya kira-kira begitu ala ilmin hindi awalam apakah ia tidak mengetahui awalam yaklam apakah dia tidak mengetahui anna allaha kot ahlaka minko belihi bahwasannya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya sebelumnya sebelum dia minal kurun sebelumnya beberapa waktu ya kurun-kurun sebelumnya bukan korun ya kurun-kurun sebelumnya waktu-kurun sebelumnya man huwa asyaddu min hukuwa siapa yang lebih ya siapa yang lebih man huwa asyaddu min hukuwatan wa aksharu jam'an siapa yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan hartanya dan tidak perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka artinya disini apa namanya kata ahlaka ahlaka itu membinasakan menghancurkan jadi Allah pernah menghancurkan umat-umat sebelum korun maka korun pun juga di hancurkan di dalam riwayat itu kan korun juga dihancurkan bahkan di telan bumi di telan bumi sehingga kalau ada yang menemukan menggali bumi kok kemudian menemukan harta disebut apa harta karun harta karun dulu rame itu harta karun dibatu tulis sampai digali ditunggu oleh seorang menteri dan menterinya itu menteri agama yang hanya masuk penjara juga jadi karena kepercayaan wangsit oh disini ada harta karun makanya digali tapi bukan hartanya peninggalan korun itu ya pokoknya semua harta yang tersimpan itu tersimpan di dalam bumi di dalam tanah itu disebut harta karun ya bisa jadi itu dulu ada orang-orang yang menyimpan di tanah itu karena ditimbun di tanah karena mungkin sebab-sebab tertentu katanya dulu di tempatnya Pak Kuswaji di Gunung Kibil sana juga ada yang menggali ketemu ada pundi-pundi isinya keping-keping uang kuno zaman sebelum Belanda sehingga itu disebut harta karun tapi kata kuncinya disini adalah kata halak halak itu rusak sama dengan fasad tadi tapi kalau halak itu lebih rusaknya lebih dahsyat sehingga kalau terkait dengan manusia halak itu bisa mati atau binasa seperti di dalam hadis nabi riwat Bukhari muslim ini ini apa namanya kata sumpah nabi ya sama dengan wallahi lawanna fatimata binta muhammad sarakot lakotok tu yadaha jadi ini nabi mengatakan sesungguhnya yang membuat rusak membuat binasa umat-umat sebelum kalian sebelum nabi nabi-nabi sebelum muhammad umat-umatnya itu kan rusak kenapa annahum kanu idha saroko fihim asyarif kalau ada kaum elit kaum elit yang terpandang itu mencuri dia tidak dikenai hukum istilah sekarang tumpul ke atas tajam ke bawah ternyata zaman sekarang juga terjadi seperti yang dikatakan oleh nabi zaman sebelum kamu jadi idha saroko fihim asyarif taroku tetapi wa idha saroko fihim abdaif kalau yang mencuri itu orang kecil orang yang lemah akomu alaihil had dia tegakkan hukumnya jadi hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah maka itu yang membuat kerusakan kerusakan sebuah bangsa kerusakan sebuah negara saya kira kita ini juga merasakan kerusakannya kerusakan menjadi hukum menjadi menjadi diperjual belikan sehingga yang yang kaya raya atau yang elit yang mulia yang terpandang tidak dikenai hukum yang lemah yang kecil dikenai hukum maka nabi mengatakan wallah law anna fatimata wallahi demi Allah andaikan fatimah ini anakku anak muhammad ini mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya ini adalah penegakan hukum yang tidak pandang bulu yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wassalam masih ada istilah yang lain yaitu tadmir tadmir itu juga artinya dammaro yudammiru dammaro artinya menghancurkan dammaro yudammiru lebih menghancurkan lagi jadi tadmir adalah penghancuran dan kehancuran Allah mengatakan dan jika kami tidak membinasakan suatu negeri maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah tetapi mereka melakukan kedurakaan di dalam negeri itu maka sudah sepantasnya berlaku kepadanya perkataan atau ketentuan kami ketentuan Allah kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur hancurnya jadi kalau semua elit sudah harusnya mentaati Allah tetapi maka sudah layak kalau ditetapkan hukum hukum Allah terjadinya kerusakan terjadinya bencana yang menghancurkan negeri itu sehancur hancurnya ya hancurnya itu mungkin bisa hancur dari segi hukum dari segi politik dari segi budaya dan peradaban tapi juga bisa hancur secara fisik banyaknya bencana dimana-mana karena harusnya negara menjaga kelestarian dan keseimbangan alam tetapi tidak dilakukan misalnya proyek-proyek tidak melihat analisa dampak lingkungan akhirnya kan hancur juga kan begitu istilah-istilah tentang bencana itu ternyata masih sangat banyak sampai sepuluh sampai sepuluh jadi setelah tatmir ada tamzik tamzik itu merobek mazzakoyum mazziku merobek jadi ya samalah tatmir dengan mazzakoyum tamzik bersama itu istilah istilah yang ada di dalam Al-Quran untuk menggambarkan bahwa Allah itu bisa menurunkan kehancuran menurunkan bencana di muka bumi ini karena manusia itu sudah turhaka kepada Allah misalnya ini tamzik mazzakoyum mazziku dalam surat apa ini surat sabah wajalna bainahum wabayna al-qura allati barakna fiha quran zahiratan wakaddarna fiha as-sayyir siru fiha layali layaliya wa ayyaman aminin faqalu rabbana ba'id baina asfarina wazolam anfusahum wajalnahum ahadisa wamazaknahum kullamu mazzak kata kata tamziknya disini inna fi dalika la'ayat illikulli sobarin syakur jadi disini karena manusia salah dalam berbuat dan berperilaku dalam berbagai hal maka telah ditetapkan oleh Allah kehancuran akan terjadi oleh karena itu istilah tamzik murahkan bencana bagi manusia itu dalam surat sahabat itu kan negeri sahabat itu kan negeri yang makmur baldatun toyibun toyibatun warabun wafur tetapi kemudian orang-orangnya lalai berbuat zalim akhirnya kemudian ada ikob ikob itu hampir sama dengan azab tadi ikob itu siksaan hukuman hukuman atas pelanggaran itu ikob jadi akoba dari kata akibat jadi akibat itu sesuatu yang terjadi sesudahnya karena sebelumnya melakukan sesuatu jadi akoba membalas menghukum sesudah perbuatan yang buruk dilakukan dan jika kamu memberi balasan mengikob kepada seseorang balaslah sesuai dengan apa yang ditimpakan kepadamu sesuai dengan perbuatan mereka kepadamu jangan berlebihan bahkan kalau kamu bersabar tidak membalas itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang sobar ini ikob yang ke sembilan nah ketika datangnya bencana bisa jadi bencana itu juga merupakan ikob karena Allah mengatakan dalam surat Al-Hashr itu Zalika bi'annahum syaqullah warasullah waman yushaqillaha warasullah waman yushaqillaha fa'innallaha syadidul iqob jadi al-iqob ini syadidul iqob itu bisa jadi syadidul iqob itu terjadi di bumi ini di dunia ini ketika manusia melanggar durhaka kepada Allah dan Rasulnya durhaka kepada Allah dan Rasulnya termasuk mendurhakai hukum-hukum Allah yang berlaku di alam ini harusnya apa namanya ada serapan ada apa itu tapi enggak enggak dilakukan dilanggar membangun semuanya akhirnya terjadi banjir yang besar itu termasuk bagian syadidul iqob yang diberikan oleh Allah di bumi ini karena kita melanggar hukum-hukum Allah yang berlaku di alam sehingga sebenarnya mentaati Allah dan Rasulnya bisa mentaati Allah dan Rasul dalam bentuk taat kepada syariat hukum-hukum yang dituntunkan dalam Quran dan sunnah dalam bentuk tuntunan hukum-hukum syar'i tapi juga hukum-hukum alam yang disebut dengan sunatullah sunatullah kalau kita melanggar sunatullah kita lapar harusnya makan enggak enggak makan kok enggak lapar kok enggak makan akan terjadi kelaparan dan sakit itu termasuk melanggar hukum Allah tidak taat kepada Allah taat kepada hukum-hukum Allah yang bersifat alam yang terakhir nazilah kata nazilah nazalah jadi nazalah itu artinya turun turun jadi kalau angzalah menurunkan maka Al-Quran ini turun wabil haqqi angzalnahu wabil haqqi nazal Quran itu dengan hak kami turunkan dan Quran itu dengan hak juga dia turun tapi siksa siksa Allah ini juga diturunkan diturunkan oleh Allah di muka bumi ini maka disebutkan disini kama angzalna alal muqtasimin alladzina ja'alul Quran idin itu surat apa surat Al-Hijr ayat 15 kama angzalna alal muqtasimin dan kami telah berikan peringatan kami turunkan peringatan berupa azab kepada orang-orang yang muqtasimin muqtasimin itu membagi-bagi hukum hukum Allah dibagi-bagi ada yang kalau enak hukumnya dilaksanakan kalau enggak enggak enak bagi hidupnya maka enggak usah dilaksanakan pilih-pilih hukum Allah itu namanya muqtasimin dipilih-pilih mana yang enak dilakoni yang enak enak enggak dilakoni yaitu Allah zina muqtasimin itu artinya Allah zina ja'alu Al-Qur'ana idin yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi jadi Quran itu dibagi-bagi sunnah juga dibagi-bagi yang hukumnya enak dilakoni yang enak enak dilakoni sehingga tidak kafah menjalankan maka yang seperti itu akan diturunkan azab oleh Allah kalau azab itu turunnya di bumi ya berubah bencana ini tapi kalau azab itu turunnya di akhirat nanti ya itu ya hukuman Allah pada kita semua inilah jadi dari istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran ini bencana dalam pandangan Islam dalam pandangan Quran dan sunnah itu bisa merupakan peristiwa alam biasa tapi peristiwa alam biasa itu kan berjalan sesuai dengan hukum Allah sesuai dengan kotret iratat Allah sesuai dengan sunnah sunnah Allah sunnah Allah dan itu tidak akan terjadi tanpa dilakukan oleh Allah itu sendiri maka kemudian bencana yang terjadi bisa menjadi azab itu seksa hukuman tapi juga bisa menjadi fitnah fitnah itu ujian cobaan peringatan kepada manusia agar kembali kepada jalan yang benar tapi juga pelajaran itu kembali ke jalan yang benar itu secara spiritual berarti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah terhadap hukum-hukum syari yang ditetapkan oleh Allah tapi juga berjalan kembali kepada jalan yang benar itu adalah menetapi berusaha menjaga alam ini supaya seimbang sesuai dengan sunnah Allah hukum alam yang berlaku sehingga tidak terjadi bencana atau paling tidak bisa meminimalisasi terjadinya bencana samping itu jika pelajaran yang bisa diambil dari bencana itu adalah bagaimana bisa meminimalisasi resiko terjadinya bencana karena sudah siap kalau terjadi bencana ini kita punya persiapan apa kalau ini persiapan evakuasinya bagaimana itu semuanya ada ilmunya yang bisa dipelajari dan dikembangkan saya kira ini untuk hari ini makna bencana jadi pertemuan yang lalu dan pertemuan yang sekarang ini sebenarnya konsentrasinya pada makna bencana dan juga bagaimana kita menyikapi terjadinya bencana itu memang ada kalanya itu peristiwa alam sebagaimana ilmu pengetahuan kita mempelajari tapi juga itu merupakan peringatan hukuman yang berlaku bagi umat manusia agar kembali ke jalan yang benar dan jalan yang benar itu bisa bersifat spiritual dalam arti peningkatan iman dan takwa dalam hukum-hukum syari'i dan juga menetapi hukum-hukum Allah di dalam hukum-hukum alam semesta saya kira ini untuk hari ini kita cukupkan dulu pertanyaannya yang akan datang aja pertanyaannya yang akan datang insyaAllah kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilah ilah anta astaghfiruka wa atuhu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati